Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sabahul khair Sabahul nun Kaifahalukum Alhamdulillah Anabih khair Wa anji Alhamdulillah Anabih khair Kha'zalik Hari ini kita mau belajar apa kuala? Hari ini kita akan belajar bahasa Arab Kita mau review bahasa Arab dulu loh Anab Oh kita emangnya mau ujian? Iya betul sebentar lagi kita ujian makanya kita review Yuk kita simak video Budara Ayo 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 Perhatikan ya teman-teman Assalamualaikum teman-teman hebat Kali ini Budara mau review materi kita sebelum-sebelumnya Yang pernah kita pelajari dalam pelajaran bahasa Arab Kita akan review materi dari bab 1 sampai bab 4 Silahkan didengarkan dan disimak Boleh sambil melihat buku paket kalian ya Semangat teman-teman Baiklah sekarang kita akan bahas materi bab pertama Bab pertama itu bisa dilihat disini Ini kalian membahas tentang ungkapan salam Ungkapan sambutan Ungkapan perkenalan dan ungkapan perpisahan Kita akan bahas satu persatu secara rinci dan singkat ya teman-teman Baiklah sekarang kita akan bahas dari bab 1 Bab 1 yang pertama adalah ungkapan salam Ungkapannya adalah assalamualaikum Artinya keselamatan bagimu Waalaikumussalam Itu adalah balasannya dan artinya keselamatan bagimu juga Selanjutnya adalah ungkapan sambutan Untuk ungkapan sambutan itu dipisah atau dibedakan Antara ungkapan untuk laki-laki ataupun perempuan Untuk yang laki-laki Ahlan wasahlan Samad datang Ahlan bikah Samad datang juga Sedangkan untuk yang perempuan Ahlan wasahlan Samad datang Ahlan bikih Samad datang juga Baiklah teman-teman Tadi kita sudah bahas dua ungkapan yang pertama Selanjutnya adalah ungkapan perkenalan Nah untuk ungkapan perkenalan ini juga dipisah atau dibedakan Antara laki-laki dan perempuan Dan ungkapannya adalah Mas Muka Siapa namamu? Ismi Muhammad Namaku Muhammad Nah ini adalah ungkapan untuk yang laki-laki Ungkapan perkenalan untuk laki-laki Sedangkan yang untuk perempuan Mas Muki Siapa namamu? Ismi Aisyah Namaku Aisyah ini untuk yang perempuan Dan ungkapan terakhir yang ada di bab satu adalah Ungkapan perpisahan Ungkapannya adalah Wada'an Samad tinggal Ilal liqo Jawabannya ya Artinya Sampai jumpa lagi Baiklah teman-teman Itu sekian dari bab satu Sekarang kita akan lanjut ke bab dua Kita mulai belajar kosa kata bahasa Arab Atau yang disebut mukrodat Nah untuk bab dua ini kita akan bahas tentang Usrotun Yaitu keluarga Anggota keluarga Nah bisa dilihat di video yang ini Kalau kalian masih lupa sambil kita review Oke Kita akan mulai dari kata Abun Abun artinya Bapak Umun ibu Umun ibu Jadun kakek Jadun kakek Jadatun nenek Jadatun nenek Waladun anak laki-laki Waladun anak laki-laki Dan bintun anak perempuan Abun artinya Abun artinya Bapak Umun artinya Ibu Waladun anak laki-laki Bintun anak perempuan Jadun artinya Kakek Der Jadatun itu nenek Mari kita hafalkan Anggota keluarga Nanti ibu Dara kasih lihat disini Lagunya Yang mana videonya Kalau kalian lupa itu Untuk mengingat aja Nanti Untuk bab 1 dan bab 2 Ada di soal juga Tapi hanya sepintas Tetap saja Walaupun sepintas Kalian harus mempelajarinya Sekarang kita akan lanjut ke bab 3 Taip teman-teman Sekarang kita akan bahas bab 3 Nah bab 3 ini Memperodatnya Mengenai peralatan Yang ada di kelas Kita akan coba yuk Review Satu persatu Dari Faslun Faslun Kelas Maktabun Maktabun Meja Seburoton Seburoton Papan tulis Makaadun Makaadun Bangku Kursiyun Kursi Kursi Mahfazotun 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 Kurosatun Kurosatun Buku tulis Dan terakhir adalah Mistorotun Mistorotun Penggaris Nah untuk mengingatnya Agar lebih mudah Kalian bisa Menyanyikan lagu Phil Fasli Kayak gini ya Fasun Kelas Maktabun Meja Makaadun Bangku Kursiyun Kursi Mistorotun Penggaris Kurusatun Buku tulis Mahfazotun Tas Saburotun Papan Tulis Nah ini sudah Pernah kalian hafalkan Di penilaian Harian yang terdahulu Insya Allah Bisa semua Dan sekarang kita akan lanjut Materi bab terakhir Yaitu Bab 4 Bab 4 Yaitu Anggota tubuh Nanti Lagunya Silahkan kalian lihat disini Covernya yang mana Kalian cari di playlist Budara Terus atau enggak Waktu itu Budara sudah share linknya ke guru Kalian silahkan Di hafalkan Untuk Empas Praktiknya Oke kita akan coba review Mufroda tentang Anggota tubuh Raksun Kepala Raksun Kepala Syakrun Rambut Syakrun Rambut Unukun Leher Unukun Leher Bapenun Perut Bapenun Perut Saderun Dada Saderun Dada Zahrun Punggung Zahrun Punggung Baiklah untuk memudahkan kalian menghafalkan atau mengingat kosa kata itu Kita akan menyanyi bersama ya teman-teman Wahid Isnani Salasa Raksun Kepala Dan syakrun Rambut Zahrun Punggung Batenun Perut Saderun Dada Unukun Leher Itu Semua Alda Uljismi Oke Boleh Diulang-ulang lagunya Biar kalian tetap hafal Tetap semangat belajarnya Dan jaga kesehatan ya teman-teman Kalau nanti masih ada yang bingung Boleh chat Pribadi Budara Oke Ingat 3M ya teman-teman Memakai masker Mencuci tangan pakai sabun Dan menjaga jarak Tidak perlu keluar rumah Kalau tidak penting Kalau mau keluar harus pakai masker Dan bawa hand sanitizer Wadah teman-teman Nah sampai disini Pelajaran Bahasa Arab kita kali ini Semangat belajarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih.